Doa kesembuhan Kristen, Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah penguasa atas hidup kami. Semua yang kumiliki, adalah milikmu, dan aku sangat mencintaimu. Hanya sentuhan ilahimu dapat menyembuhkan segala yang sakit, memulihkan kondisi fisik menyembuhkan jiwa, dan mengubah kegelapan menjadi terang. Hanya engkau lah yang dapat melakukannya. Sebab itu aku berdoa kepadamu untuk bersama, saudara kami yang sakit ini. Semoga ia merasakan kehadiranmu. Semoga ia merasakan kekuatanmu. Semoga ia merasakan kekuatan cintamu. Semoga jiwa dan raganya merasakan sentuhan. Dengan terang, kebenaran, dan oleh penyembuhan dan kesejahteraan. Aku minta kesembuhanmu pada tubuhnya saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan merenungkan sengsaranya dan mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan, dapat membawa kita pada relasi yang mendalam, sehingga dengan kuasa roh kudus, Tuhan Yesus datang di hadapan kita untuk membantu menggapai sesuatu yang mustahil terutama, di saat kita sedang mendoakan untuk kesembuhan orang yang sedang sakit. Ini adalah tradisi kita orang Kristen, sebab mendoakan orang lain adalah bagian yang diajarkan Yesus kepada kita sebagai pengikut setianya. Hal ini dapat kita temukan dalam Injil Matius 5 ayat 44 dan Injil Markus 9 ayat 14 sampai 29, kisah seorang ayah yang berdoa bagi anaknya. Berdoa bagi orang lain, khususnya bagi saudara dan saudari seiman yang sedang sakit merupakan bentuk rasa empati kita yang secara tidak langsung, kita turut meringankan beban yang sedang mereka alami. Terima kasih telah menonton!